Seakan ingin mengulang kesuksesannya 8 tahun lalu, Nia Dinata menghadirkan kembali 4 sahabat Judmini, Aida Nurmala, Surya Saputra, dan Tora Sudiro dalam film bertajuk Arisan II. Masih dengan tema kehidupan sosialita di Jakarta, film ini telah lama ditunggu-tunggu penikmat film Arisan yang pertama. Namun selain para pemain senior, aktris berbakat seperti Atika Hasiholan dan Rio Dewanto juga turut menyegarkan cerita yang disajikan Nia Dinata kali ini. Bagi Atika, ini pertama kalinya ia mendapatkan peran sebagai wanita dengan gaya hidup yang glamor. Berbeda dengan aktris kawakan Judmini yang mengaku mengalami kesulitan karena pemeran toko Meme ini harus berakting sebagai wanita yang digerogoti penyakit kanker. Simak bagaimana kedua artis profesional ini bercerita tentang karakter yang dimainkannya dalam film Arisan II. Ini film aku yang keberapa ya, aku juga lupa, berapa gitu ya. Gak terlalu banyak tapi lumayan. Simenya memang sedikit, memang kalau buat aku pribadi aku sebagai seorang pemain, yang paling penting adalah bukas, ah, gue harus karakter pemeran utama atau pemeran apa gitu ya. Itu gak masalah, yang paling pertama tuh adalah ceritanya. Dan film Arisan ini ceritanya luar biasa. Ya, pertama saya juga gak tau karena Teteh awalnya udah bilang, oh nanti akan ada satu peran yang sakit nih, saya juga langsung tunjuk tangan, gue teh, gue mau jadi memerankan orang sakit. Dan bener lu mincrut, bilang gitu, gak masalah, gue gitu. Oke mincrut, lu akan sakit. Sip, gak mungkin saya bilang gak ada kesulitan, semuanya pasti akan ada kesulitan sebagai pemeran gitu. Apalagi kita waktu itu bermain di 8 tahun yang lalu, apakah penonton Indonesia masih mengingat bagaimana Meme, bagaimana Saksi, bagaimana Andin, Lita, terus ada Nino yang lainnya juga gitu. Dan sekarang, 8 tahun sekarang, nah, dengan adanya Arisan 2 ini, dengan penambahan cash gitu kan, terus juga penambah karakter juga sudah mulai menambah, berbeda lagi gitu, ada pengembangan gitu. Susah, tapi ya, semua dijalankan dengan baik. Nih, lihat nih masih ada bukas itu. Panggil aku Zoydor. Teman datang dan pergi, tapi teman-teman sejati selalu dihatikan.